Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Suster Semuanya selamat pagi Pagi Suster Matildis apa kabar Baik terima kasih Suster Matildis posisi di mana nih Saya ada di Jakarta Jadi orang kota metropolitan Itu ada Bang Tigor itu Bang Tigor itu saya semangat Sudah selesai belum mulia Sudah selesai kan tesisnya Mulai sudah Bagaimana Mulai sudah kan Mulai sudah Kamu gak muncul Saya lihat-lihat Tolong-tolong di unmute semua Supaya suara dari luar gak masuk Pagi Suster Catherine Suster Matildis Ya Ini Ini yang mana Saya mulai sudah Ini suara masuk Semua kita Mau dengar yang mana Bagaimana Saya mulai Ini Ya Suster mulai sudah Suster Saya mulai Iya Iya Doa dulu kan Suster Doa betul Katolik betul ya Bang Tigor Ya Mas Nur Namanya kan kita Biasanya kan didahulih dengan doa Iya betul Itu Suster Suster Cecil lah Iya Suster Cecil ya Selamat pagi semua Sudah jam 10 lewat 4 menit Ini Acaranya sebaiknya kita mulai Jadi Nanti Urutan acaranya akan dibuka oleh Suster Cecil Kemudian Pemaparan Masing-masing Sumber Silahkan Suster Cecil Untuk Membuka acara kita Pada pagi hari ini Terima kasih Baik terima kasih Untuk kesempatan ini Pertama Saya beritahu Selamat datang Untuk kesempatan ini Dan terima kasih Pertama Pian terolak Narasumber Pater Pelikosa SPD Suster Suster Cecil Suster Cecil Dan Suster Cecil Dan juga Para Pertama Bapak Ibu Saudara Suster Kasi Para Suster Suster Cecil Suster Cecil Suster Cecil Selam Wanda 20 tahun Kami sudah Lama Untuk Membuat Semua Seminar Mempertemukan Pakar Hukum Dari Hukum Positif Atau Positif Dengan Pakar Hukum Berenja Selama Kami Akhirnya Membuat Zoom Meeting Ini Sada Yang harus Dibucarakan Disini Adalah Tentang Sanksi Hukum Kepada Pelaku Tindak Keterasan Kepada Pertama Dan Ini Berarti Kita Akhirnya Bicara Tentang Hukum Dan Penghukuman Terhadap Tidak Keperasa Terhadap Pembuan Dan Anak Baik Dari Hukum Sibir Maupun Hukum Gereja Dan Apakah Masyarakat Selama Ini Sudah Mengalami Keadilan Terlebih Para Koman Apakah Sudah Mengalami Keadilan Selain Selain Itu Kita Juga Mau Bicara Juga Tentang Koskistik Lufus Bindi Yaitu Aturan Aturan Baru Baus Terhadap Penggunaan Seksual Baik Pasuk Suster Huskuk Dan Sbd Adapun Kenyalahnya Itu Tentang Sistem Untuk Melapor Bersiap Kusuhan Berhadapan Dengan Pemunian Kasus Jadi Kasus-kasus Itu Tidak Boleh Disembunyikan Seperti Kali-Lani Juga Pelindungan Terhadap Orang-orang Yang Rentan Secara Khusus Pembuan Dan Pembuan Ini Tidak Ada yang Lebih Dan Bagi Atau Pembuan Khusus Khusus Dan Perempuan Pansian Juga Menghormati Hukum Negara Selain Hukum Gereka Juga Menghormati Hukum Negara Itu Ajakan Dari Paus Penyelidikan Penyelidikan Itu Baik Dari Gereja Atau Dari Bila Hukum Penyelidikan Hukum Penyelidikan Biasanya Rekulisi Jaksa Dan Balik Juga Asus Tidak Bersalah Terperlibat Kau Awam Lalu Kesinturan Semua Ini Akan Dijelaskan Lebih Bici Oleh Para Semua Baik Kita Semua Ikut Menulai Awal Sampai Akhir Dan Ikut Atif Untuk Bertanya Dimana Perlu Kita Tanyakan Kita Semua Perlahan Dalam Seorang Bumi Karena Itu Kita Semua Juga Menghormati Kerempuan Sebagaimana Kita Kita Juga Ada Dalam Rahim Bumi Ini Kita Menghormati Bumi Dengan Menyara Dan Melestarikan Bumi Begitu Kita Menghormati Seorang Perempuan Karena Kita Semua Pernah Ada Di Rahim Seorang Perempuan Untuk Selanjutnya Saya Akan Perkenalkan Moderator Kita Yaitu Suster Katarina RGS Perkenalkan Diri Setelah Itu Nanti Saya Serahkan Acara Kepada Moderator Dan Moderator Akan Perkenalkan Para Nawas Semua Lalu Terjadilah Selanjutnya Diatur Oleh Moderator Silahkan Suster Katarina RGS Terima kasih Suster Sisil Apakah Suara Saya Bisa Dengar Dengan Baik Dengar Baik Dari Anda Terima Terima Kasih Semuanya Saya Mohon Supaya Suara Suara Yang Dari Luar Tidak Masuk Maka Semua Dianmute Lalu Kalau Satu Orang Berbicara Yang Lain Dianmute Semua Dan Kalau Ada Yang Pakai Dua Device Hanya Boleh Satu Karena Itu Yang Membuat Suara Yang Lain Masuk Kalau Ingin Menyampaikan Pendapat Nanti Ada Waktunya Lalu Kemudian Kalau Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Mengisi Di kolom Chat Nanti Saya Akan Mencoba Untuk Mencatat Dan Menyampaikan Kepada Narasumber Yang Dituju Ataupun Untuk Semuanya Selamat Siang Suster Pastor Ibu Bapak Dan Saudara Saudari Yang Terkasih Selamat Dua jam Dua jam Kedepan Kita Akan Mengikuti Pertemuan Ini Secara Online Sebagaimana Sudah Disampaikan Oleh Suster Sisil SSPS Bahwa Tema Pertemuan Pada Kali Ini Adalah Sangsi Hukum Kepada Pelaku Tindakan Kekerasan Bagi Perempuan Dan Anak Yang Diadakan Oleh Forum Peduli Perempuan Dan Anak Atau FPPA Atambua Bekerja Sama Dengan Tribunal Keuskupan Atambua Saya Akan Langsung Menyampaikan Bahwa Setiap Narasumber Akan Memaparkan Materinya Selama 20 Menit Dan Nanti Sesudah Itu Kita Akan Ada Sesi Tanya Jawab Bagi Yang Membutuhkan Penjelasan Lebih Atau Mau Memberikan Pengalamannya Untuk Narasumber Yang Pertama Itu Suster Estokia SSPS Saya Akan Membacakan Sedikit Pengalaman Riwayatnya Suster Estokia SSPS Lahir Di Nela Endelio Pendidikan Terakhirnya Adalah Tahun 1978 Menyelesaikan Fakultas Psikologi Sanatadarma Yogyakarta Dan Riwayat Hidup Membiaranya Pada Tahun 1971 Mengikrarkan Kaul Kekal Di Kongregasi SSPS Pengalaman Karyanya Pada Tahun 1979 Sampai 1980 Mengajar Di SMP Keva Pante Mau Mere Tahun 1980 Sampai 1988 Kepala Sekolah Bakhtiar Sama Mere Tahun 1988 Sampai 1996 Pemimpin Postulan Dan Novice Di Hokeng Tahun 1996 Sampai 2002 Pemimpin Komunitas SSPS Di Keva Pante Dan Tahun 1997 Sampai Sekarang Koordinator Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores Atau True F Jadi Sudah 23 Tahun Saya rasa Ini Pengalaman Yang Sangat Kaya Dan Luar Biasa Suster Yang Hebat Dan Menjadi Contoh Dan Panutan Bagi Pejuang Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Maka Saya Persilahkan Suster Estokia Terima Kasih Suster Katrina Memang Druk F Ini Berdiri Saya Mau Dikit Mencerit Dragan Druk F Ini Berdiri Waktu Itu Gereja Melarang 97 Gereja Sedang Melarang Orang Biarawan Biarawati Tidak Boleh Membuat Aktifitas Dalam Bidang Politik Karena Itu Maka SPD SSPS Dengan Beberapa Aktifis Awam Mulai Membuat Gerakan Dan Membangun Satu Lembaga Yang Disebut Dengan Lembaga Imrelawan Untuk Manusiaan Flores Apa Yang Kami Jalankan Waktu Itu Memang Sangat Sederhana Kita Mencoba Memberi Bantuan Bantuan Untuk Timur Leste Untuk Orang Yang Dilarikan Dilarikan Lalu Untuk Orang dari Ambon Yang pulang Ke Flores Dari Malaysia Ke Lembata Dan ke Flores Lainnya Itu Kita Mulai Kerja Sesudah Itu Kita Mulai Dengan Mencoba 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 Untuk Mengerti Pelanggaran Pelanggaran HAM Yang Ada Di Flores Di Momere Ini Nilai Yang Kami Melihat Bahwa Begitu Banyak Kekerasan Kekerasan Terjadi Dan Waktu Itu Kita Tidak Tau Apa Yang Kita Harus Buat Maka Itu Terjadilah Diskusi Diskusi Antara Pater SPD Dan SSPS Dan Kemudian Dengan Beberapa Awam Yang Memiliki Keberpihatan Kepada Korban Itulah Sejarah Pertama Dan Kita Mulai Berkembang Tahun Demi Tahun Akhirnya Terbentuk Lebih Terstruktur Membangun Satu Perkumpulan Yang Disebut Dengan Perkumpulan Divisi Perempuan Truk F Dari Truk F Divisi Perempuan Ini Yang Sekarang Perjalan Terus Sedangkan Truk F Dia sendiri Sudah Mati Lemas Apa Yang Kami Buat Mungkin Untuk Lebih Singkat Saya Akan Berbicara Tentang Apa Yang Kami Buat Sesudah Lembaga Ini Terbentuk Dan Lain Lain Kita Sebenarnya Membuat Banyak Kegiatan Kegiatan Pertama Adalah Kami Membuat Pendampingan Terhadap Perempuan Dan Anak Dan Korban Kekerasan Banyak Orang Mulai Mengerti Kenapa Hanya Membantu Perempuan Dan Anak Tetapi Kami Pikir Orang-orang Yang paling Rentan Adalah Perempuan Dan Anak Karena Itu Kami Lebih Dahulu Memperhatikan Korban Perempuan Dan Anak Karena Struktur Budaya Kita Kita Laki 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 Itu Menjadi Superior Tidak Perempuan Menjadi Orang Yang Paling Lemah Apa Yang Kami Buat Truk F Menjalankan Sebenarnya Misi SSPS Misi Gereja Karena Itu Patrik Felix Sebentar Akan Bicara Tentang Kanon Dan Seruan Paus Saya Tidak Perlu Menyebutnya Itu Karena Itu Saya Mau Hanya Menjelaskan Bagaimana Truk F Menjalankan Tugasnya Sebagai Pendamping Kalau Ada Korban Maka Truk F Menerima Laporan Dari Korban Atau Dari Orang Tua Yang Melaporkan Ke Truk F Atau Melaporkan Langsung Atau Melaporkan Melalui Telepon Biasanya Kami Terima Dalam Keadaannya Ramah Penuh Hormat Karena Mereka Adalah Korban Lalu Menanggapi Keluan-keluan Serta Secara Formal Kita Serius Dan Penuh Kepekaan Rasa Karena Apa Kita Berhadapan Korban Dan Kami Selalu Punya Prinsip Bahwa Yang Datang Korban-korban Itu Adalah Yesus Yesus Yang Datang Menghadap Kami Dan Ingin Kami Mendengarkan Apa Yang Mereka Susahkan Itulah Pendampingan Pertama Itu Menerima Laporan Yang Kedua Kita Akan Membantu Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Arti Secara Spiritualitas Para Psikis Dan Lain-lain Itu Yang Kami Coba Untuk Membantu Mereka Yang Ketiga Layani Kesehatan Kami Ada Luka Lain-lain Dan Layan Yang Berikut Adalah Layanan Hukum Layanan Hukum Ini Kami Buat Kalau Disetujui Oleh Orang Tua Atau Korban Sendiri Mau Supaya Kasus Ini Harus Dibuat Proses Hukum Dengan Demikian Kami Akan Mendampingi Mereka Untuk Proses Hukum Ke Polisi Ke Jaksa Sampai Ke Pengadilan Ini Yang Kami Buat Selama Ini Dan Terus Akan Berjalan Bila Korban Dan Orang Tuhanya Selalu Mau Menjalankan Mau Supaya Proses Hukum Maka Terjadi Proses Hukum Kami Akan Mengikuti Kehendak Mereka Kalau Mereka Mau Proses Adat Budaya Kami Akan Mencoba Untuk Ini Tetapi Dalam Rangka Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Undang Undang Melarang Untuk Terjadi Proses Hukum Kalau Kasus Itu Terjadi Pada Anak Di bawah Umur 18 Tahun Maka Proses Hukum Harus Terjadi Dan Itu Memang Undang Undang Memerintahkan Kepada Kita Lalu Yang Kelima Setelah Mereka Dilayani Di Senter Kita Dengan Agak Lama Waktunya Maka Biasanya Kita Akan Mencoba Untuk Kalau Anak Anak Itu Hamil Maka Mereka Akan Tinggal Di Senter Untuk Sekian Karena Kami Cemas Kalau Mereka Tinggal Di Kampung Mereka Karena Mereka Dari Keluarga Sederhana Maka Bisa Terjadi Pengguguran Kedukun Dan Lain Lain Karena Itu Kita Selalu Mencoba Untuk Meyakinkan Mereka Mereka Tinggal Selter Dan Kita Akan Mencoba Untuk Memelihara Anak Itu Korban Itu Sama Bayinya Sampai Bayi Itu Lahir Dan Sampai Dua Atau Tiga Bulan Baru Mereka Memutuskan Apakah Mereka Mau Ibu Ibu Dan Anak Yang Mau Diterima Di Keluarga Atau Memang Tidak Kalau Tidak Maka Mereka Menyerahkan Anak Itu Kepada Kita Lalu Kita Mencari Untuk Adopsi Itu Hal-hal Yang Selama Ini Kita Mencoba Untuk Kerja Kita Untuk Mendampingi Korban Dan Korban Di bawah Umur Selalu Kita Berusaha Untuk Mencari Tahu Siapa Pelakunya Apakah Pelaku Biasanya Ada Juga Yang Orang Tua Bapak Bapak Tiri Atau Saudara Atau Orang Dekat Bisa Saja Para Pejabat Atau Bos Orang Orang Kaya Dan Ini Yang Kita Coba Untuk Mendampingi Mereka Untuk Cari Tahu Apakah Dengan Yang Mereka Rasa Berat Karena Ada Bos Ada Orang Kaya Semacam Itu Atau Ini Apakah Mereka Mau Berjalan Dan Kami Berusaha Untuk Mendampingi Mereka Sampai Pada Proses Yang Paling Sulit Sekalipun Kalau Itu Mereka Minta Bantuan Di Kita Dan Kami Banyak Juga Kegiatan Kegiatan Kami Untuk Mencegah Kekerasan Kekerasan Itu Kita Membuat Banyak Sekali Pendidikan Dan Sosialisasi Dari Undang Sipil Lalu Dari Untuk Kesehatan Reproduksi Untuk Kepala Desa Untuk Toko-toko Toko-toko Budaya Toko Perempuan Sekolah Sekolah Guru-guru Itu Kita Selalu Membuat Sosialisasi Juga Pelatihan Pelatihan Khusus Untuk Mereka Untuk Mereka Mengerti Apa Artinya Undang-undang Yang Memerintahkan Kita Untuk Membantu Melindungi Perempuan Dan Anak Undang-undang Tentang Keadilan Undang-undang Tentang Hak Dan Lain-lain Itu Kita Selalu Membuat Sosialisasi Dan Kita Kerjasama Dengan Peruki Dan Dengan Kepala Desa Di Desa Tertentu Selama Ini Memang Kami Sudah Karena Sudah Sekian Banyak Kita Sudah Membuat Banyak Sekali Pelatihan Pelatihan Dengan Sosialisasi Di Desa Di Peruki Dengan Di Sekolah Untuk Terutama Dengan Toko-toko Budaya Itu Yang Kita Buat Pelatihan Buat Sosialisasi Karena Toko-toko Budaya Itu Memang Sangat Kuat Memegang Adat Dengan Memegang Adat Dengan Bersih Keras Kadang-kadang Mereka Mengatakan Perempuan Itu Berharga Sekali Perempuan Itu Sangat Tinggi Nilainya Ternyata Perempuan Tetap Kalau Dihormati Tapi Tetap Dijual Tetap Dianiyaya Berarti Budaya Yang Semacam Itu Yang Kita Berusaha Supaya Meyakinkan Bahwa Ini Budaya Ini Tidak Tepat Untuk Dikatakan Sebagai Untuk Penghormatan Terhadap Perempuan Itu yang Selalu Kita Ini Kami Juga Membuat Advokasi Advokasi Kepada Pemerintah Kepada DPRD Kepada Aparat Penegak Hukum Bagaimana Kita Harus Menepati Perintah Undang-Undang Yang Dikeluarkan Dari Negara Atau Dari Daerah Atau Dari Provinsi Bagaimana Kita Harus Menerapkan Untuk Melindungi Perempuan Dan Anak Karena Itu Kami Sendiri Selalu Membuat Advokasi Supaya Undang-Undang Dibuat Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak Itu Melalui Berda Atau Melalui Perbuk Dan Lain-lain Dan Itu Yang Menjadi Pekerjaan Kami Pertama Supaya Betul-betul Undang-Undang Yang Dibuat Atau Perda Yang Dibuat Harus Diimplementasikan Kepada Masyarakat Karena Tugas Negara Membuat Undang-Undang Dan Pemerintah Provinsi Atau Daerah Wajib Mensosialisasikan Supaya Masyarakat Itu Tahu Karena Apa Sampai Sekarang Ini Banyak Undang-Undang Yang Tidak Diketahui Oleh Masyarakat Tapi Dianggap Kalau Ada Kesalahan Atau Ada Kelemahan Dianggap Ya Itu Semua orang Harus Tahu Karena Undang-Undang Sudah Terjadi Pada Tahun Ini Ini Itulah Beberapa Hal Yang Kami Selalu Berusaha Untuk Membantu Masyarakat Karena Masyarakat Itu Kurang Sekali Dapat Informasi Yang Baik Terutama Di Desa Kadang-kadang Mereka Juga Tidak Mengerti Tentang Perda Tentang Undang-Undang Dan Lain-lain Sesudah Terjadi Mereka Terjerat Dan Menjadi Tetap Menjadi Korban Ini Hal-hal Yang Kita Perhatikan Karena Itu Maka Dalam Tahun Ini Dari Tahun 2000 Sampai Dengan 2019 Itu Kami Sudah Menangani Kasus 2410 Orang Dan Yang Didamping Oleh Truk F Dengan Korban Trafficking 676 Dan Korban Kekerasan Seksual 626 Orang Ini Yang Kami Mencoba Membantu Sampai Proses Hukum Tetap Kami Sangat Menyadari Tidak Segampang Proses Hukum Berjalan Ada Banyak Rintangan Banyak Halangan Yang Kami Temui Dan Banyak Kasus-kasus Yang Tidak Bisa Selesai Kalau Kasus Itu Terjadi Pada Maaf Mungkin Pengalaman Saya Kasus Itu Terjadi Pada Para Pejabat Pada Orang-orang Yang Punya Duit Dan Lain-lain Sering Kasus Itu Kami Harus Berjuang Dan Sering Karena Sulit Untuk Tembus Maka Seringkali Kami Juga Membuat Tekanan Tekanan Kepada Polisi Kepada Jaksa Kepada Hakim Dan Kalau Sulit Dan Tidak Bisa Diselesaikan Akan Kata Membuat Surat Tekanan Kepada Kapolri Atau Kejaksaan Tinggi Atau Kepada Kasasi Ini Kita Mencoba Untuk Mempertahankan Membela Hak Korban Hak Anak Hak Perempuan Karena Memang Sulit Untuk Tembus Saya Beri Contoh Saja Kasus Trafficking Yang kami Alami Anak-anak Dari Timur 10 orang Bekerja Tanpa Gaji Bekerja Sampai 21-22 Jam Satu Hari Tidak Ada Gaji Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Mereka Hanya Makan Satu Hari Dua Kali Dan Lain-lain Itu Adalah Kriteria Dari Tanda-tanda Itu Perdagangan Orang Tetapi Waktu Itu Anak-anak Lari Kami Mulai Membantu Untuk Proses Ternyata Tidak Bisa Selesai Sampai Tiga Tahun Dan Itu Satu Hal Yang Sangat Menyakiti Kita Tiap Waktu Sampai Demo Besar-besaran Demo Para Suster Para Pastor Para Frater Masyarakat Bangita Katoli LSM Demo Mati-matian Kepada DPR Kepada Pemerintah Kepada Polisi Kejaksa Tetapi Kasus Tetap Tidak Diselesai Malahan Banyak Juga Dilindungi Karena Apa Yang Pemberi Kerja Adalah Orang Yang Punya Duit Karena Itu Maka Kami Sulit Sekali Untuk Menembus Sesudah Tiga Tahun Maka Kami Coba Untuk Membuat Surah Kepada Kepoli Tidak Ada Tanggapan Kepada Komnas Perempuan Tidak Ada Tanggapan Kepada Komnas Tidak Ada Tanggap Maka Kami Menulis Surat Kepada Presiden Jokowi Dan Dalam Tiga Hari Presiden Menjawab Dan Kasus Itu Terselesaikan Walaupun Kami Sangat Menyadari Menyelesaikan Bukan Menggunakan Undang-undang Trafiking Tapi Mereka Menggunakan Undang-undang Tenaga Kerja Dengan Apa Mau Kita Buat Jadi Ada Hal-hal Begitu Banyak Tantangan Yang Kita Harus Tembus Memang Juga Tidak Sedikit Tekanan Tekanan Dari Luar Tekanan Tekanan Dari Orang Yang Kaya Tekanan Tekanan Sering Juga Bisa Terjadi Dari Gereja Yang Tidak Bisa Menerima Karena Yang Melakukan Itu Orang Katolik Mungkin Disebut Orang Katolik Yang Baik Karena Itu Maka Gereja Kurang Respons Terhadap Kami Punya Perjuangan Itu Tetapi Kami Tetap Menghormati Gereja Karena Kami Tahu Beberapa Hal Yang Mungkin Belum Aturan Budaya-budaya Masih Melekat Kepada Berapa Pastor Beberapa Usku Karena Itu Budaya-budaya Yang Begitu Kuat Itu Sering-sering Juga Membuat Kita Menjadi Hal Yang Ya Ber Mau Berlawanan Arah Atau Tidak Tetapi Menjadi Hal Yang Menjadi Konflik Memang Tidak Konflik Terbuka Konflik Tertutup Tetapi Menyakiti Hati Itu Karena Terjadi Banyak Surat-surat Kecaman Surat-surat Kale Lalu Ancaman Melalui Telepon Ancaman Melalui HP Ancaman Melalui Ini Macam-macam Tapi Ya Karena Kita Harus Berjuang Demi Kepentingan Korban Maka Kita Sampai Sekarang Masih Ya Tegak Berdirilah Kita Tetap Berjuang Apapun Resiko Dari Perjuangan Kita Ini Tetapi Sekarang Masyarakat Atau Gereja Sudah Sangat Terbuka Dengan Kasus-kasus Itu Terutama Juga Kasus-kasus Yang Pasti Sebentar Peter Felix Akan Menyapai Kasus-kasus Kekerasan Seksual Karena Kasus-kasus Kekerasan Seksual Itu Sekarang Saya Sangat Bersyukur Kami semua Sangat Bersyukur Bahwa Gereja Mulai Terbuka Untuk Mencoba Keberpihakan Mereka Terhadap Perempuan Dan Anak Dan Lebih-lebih Gereja Mau Sekarang Berkerja Sama Untuk Melihat Bahwa Korban Menjadi Utama Daripada Pelaku Siapapun Pelaku Itu Siapapun Orang Yang Pelaku Itu Tetap Kalau Dia Bersalah Itulah Bersalah Maka Saya Sangat Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Sekarang Paus Menyerukan Kanon Gereja Hukum Gereja Mengatakan Dan Karena Itu Makanya Apa Yang Misalnya Lima Pelayanan Yang Kami Buat Adalah Sebenarnya Itu Dalam Kanon Gereja Sudah Ditentukan Itu Bahwa Kita Harus Hormat Kalau Ada Yang Melaporkan Tentang Kasus Pejabat Gereja Dan Lain-lain Memang Seperti Tadi Saya Dengar Susir Silia Om Bahwa Selama Ini Memang Kami Sama-sama Kami Gereja Juga Kami Sama-sama Memungkus Persoalan Itu Demi Nama Baik Gereja Tetapi Kita Kurang Sekali Berpihak Kepada Perempuan Yang Menjadi Korban Kita Lebih Berpihak Kepada Nama Baik Tetapi Kita Kurang Berpihak Kepada Korban Yang Tertindis Dan Yang Tertindas Maka Itulah Pada Pertemuan Hari Ini Saya Sangat Ingin Menyampaikan Bahwa Kita Mendorong Supaya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terutama Kasus Yang Dibuat Oleh Pejabat Gereja Bahwa Dia akan Awam Atau Tidak Awam Atau Siapa Saja Harus Betul Memang Harus Bermain Menurut Aturan Gereja Kanon Gereja Seruan Paus Tetapi Juga Jangan Lupa Kalau Ada Memang Kesulitan Dalam Menyelesaikan Gereja Maka Kita Harus Berpaling Kepada Hukum Sipir Supaya Bahwa Keadilan Itu Harus Ditegahkan Kita Tidak Lagi Menyembunyikan Masalah-masalah Itu Kita Tidak Bisa Lagi Terus Melihat Bahwa Kita Di Atas Yang Lain Itu Di Bawah Itu Hal-hal Yang Yang Kita Inginkan Apa Tantangan Yang Sekarang Kami Alami Itu Tantangan Sekarang Yang Paling Kami Rasakan Itu Adalah Aparat Menaga Hukum Itu Kurang Sekali Profesional Dalam Menjalankan Penyelidikan Atau Penelidikan Dan Lain-lain Itu Mereka Sangat Lemah Akhir-akhir Ini Misalnya Kalau kita Lapor Bahwa Tunda Yang terakhir Lebih buruk Lagi Belaku Perkosaan Anak Tidak Lagi Ditaruhkan Di Dalam Tahanan Atau Di Penjara Tetapi Dipulangkan Ke Kampung Bagaimana Terjadi Korban Ada Di Situ Pelaku Ada Di Situ Apa Akibat Dari Itu Yang Sekarang Kami Sedang Pantoh Tentang Hal Ini Sangat Tidak Manusia Karena Kita Tidak Tahu Tiba-tiba Orang Menjadi Sangat Agresif Dan Bisa Terjadi Hal-hal Yang Diluar Dugaan Kita Dan Ada Juga Yang Sekarang Itu Saya Kami Melihat Bahwa Kalau Kita Mendampingi Korban Dari Polisi Ke Jaksa Kembali Minta Polisi Untuk Memperbaiki BAP Kemudian Polisi Lagi Bawa Pulang Itu Yang Tentu Ada Yang Kasus Sampai Sudah Tiga Tahun Tidak Pernah Bisa Selesaikan Kasus Pelician Seksual Bukan Pelician Kekerasan Seksual Terhadap Anak Juga Kebijakan Kebijakan Yang Sangat Lemah Lalu Tentu Dengan Sendirinya Masyarakat Kita Masih Sangat Takut Kepada Aparat Penegak Kukul Lalu Informasi Mereka Sangat Kurang Mereka Juga Orang Sangat Sederhana Kurang Beruntuk Dan Lembaga Lembaga Saya Minta Maaf Sekali Lagi Lembaga Lembaga Gereja Kadang-kadang Kurang Sekali Berpihak Kepada Ini Lebih Banyak Mau Dibawa Untuk Ketruk F Tapi Misalnya Pasor-pasor Peroki Pasor-pasor Ini Jarang Sekali Mau Membantu Untuk Memproseskan Untuk Lebih Cepat Penanganan Itu Sehingga Truk F Menjadi Satu Tempat Dimana Semua Orang Lari Kesini Dia Masa COVID Atau Masa Tidak COVID Tetap Kami Harus Karena Memang Pelayanan Kami Adalah Pelayanan Yang Kami Lihat Bahwa Orang Miskin Orang Tertindas Orang Itu Adalah Yesus Yang Mengunjungi Kami Karena Yesus Mengunjungi Kami Maka Kami Wajib Dia Masa Corona Atau Masa Tidak Corona Kami Tetap Melayani Mereka Dan Mereka Tidak Pernah Mau Pergi Sendiri Ke Polisi Padahalnya Kami Punya Tentuan Bahwa Mereka Ke Polisi Baru Kami Ikut Dan Ternyata Mereka Bilan Kami Tidak Mau Kami Harus Bersama Dengan Staff Dari Truk Itu Yang Selama Ini Kita Memang Satu Hal Lagi Yang Kami Rasa Sulit Juga Ada Yang Menyampaikan Sucer Estopia Sering Sembunyi Kalau Itu Orang Pejabat Gereja Atau Ini Tapi Mereka Ada Atasannya Saya Tidak Perlu Untuk Menyelesaikan Mereka Punya Urusan Itu Walaupun Memang Menurut Aturannya Saya Lihat Sekarang Orang Mendesak Di mana-mana Perempuan-perempuan Ketolik Perempuan-perempuan Penjual Ham Lalu Mendesak Bahwa Itu Lalu Kan Saya Sadar Betul Bahwa Tiap-tiap Serika Tiap-tiap Keuskupan Ini Ada Protokol Dan Protokol Itu Setelah Dapat Surat Dari Paus Maka Tiap-tiap Gereja Termasuk KMI Termasuk Gereja Keuskupan Tarun Religius Itu Semua Punya Protokol Dan Protokol Khusus Tentang Pejabat Gereja Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terutama Bagi Anak Dan Perempuan Saya Pikir Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Kalau Sebentar Ada Pertanyaan Silahkan Terima Kasih Terima Kasih Suster Estokia Untuk Penyampaiannya Yang Luar Biasa Dan Penuh Semangat Saya Yang Disini Juga Ikut Tersemangati Saya Rasa Poin Yang Terakhir Yang Disampaikan Suster Estokia Itu Menjadi Suatu Suatu Kesadaran Dan Juga Tantangan Bagi Kita Semua Tadi Saya Mencatatnya Bahwa Akan Sangat Sulit Ditembus Seperti Tembok Yang Sangat Tebal Ketika Kasus-kasus Itu Berurusan Dengan Para Pejabat Dan Bahkan Pengalaman Yang Disampaikan Oleh Suster Estokia Sampai Harus Terakhir Mengirim Surat Kepada Bapak Presiden Baru Kelar Dan Itu Sesuatu Yang Perjuangan Saya Yakin Sesuatu Perjuangan Yang Luar Biasa Bagaimana Untuk Berpihak Kepada Korban Lalu Kemudian Tekanan Tekanan Yang Dialami Juga Bila Mana Pelakunya Itu Orang-orang Dekat Gereja Di Dalam Gereja Sendiri Sehingga Juga Dialami Bahwa Kadang Budaya Budaya Yang Masih Kuat Yang Lebih Memikirkan Institusi Atau Lembaga Dibandingkan Dengan Korban Itu Masih Ada Lalu Kemudian Juga Sesuatu Yang Perlu Disyukuri Nah Saya Rasa Kita Mulai Berpijaknya Nanti Syukur Ini Sebuah Syukur Itu Harus Harus Apa Ketika Bersyukur Karena Kita Mulai Bersyukur Bahwa Gereja Mulai Terbuka Terhadap Kasus-kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Lalu Berpihak Mulai Terbuka Untuk Berpihak Kepada Korban Dan Mau Bekerja Sama Walaupun Tadi Masih Dikatakan Bahwa Kadang Juga Mereka Lalu Menyerahkan Saja Ke True F Tetapi Tidak Mau Ikut Ambil Bagian Bagaimana Untuk Bisa Meringankan Tugas True F Lalu Kemudian Apa Yang Mereka Bisa Buat Sebagai Gereja Lalu Hal Ini Juga Apa Ya Tadi Saya Terkesan Bahwa Spirit Spirit Pelayanan Itu Bahwa Mereka Yang Datang Itu Adalah Yesus Yang Datang Yang Harus Dilayani Yang Harus Didengarkan Dan Saya Rasa Itulah Yang Mendorong Kita Untuk Tetap Kuat Dan Tegar Di Dalam Melayani Perempuan Dan Anak Dan Saya Rasa Itu Yang Yang Telah Saya Sedikit Saya Rangkum Dan Nanti Pertanyaan Pertanyaan Akan Saya Sampaikan Nanti Kalau Sudah Selesai Untuk Setiga Narasumber Saya Akan Panggil Untuk Narasumber Yang Kedua Itu Adalah Bapak Asas Tigor Nainggulan Bapak Asas Tigor Nainggulan Ini Sangat Terkenal Seperti Tadi Yang Dikatakan Selalu Dilihat Di TV Dimana Mana Ada Labang Tigor Itu Lalu Bang Tigor Ini Adalah Seorang Avokat Di Jakarta Dengan Pendidikan Terakhir S2 Untuk Politik Dan Hukum Anggota Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran Dan Berantau Konferensi Wali Gereja Indonesia Bidang Advokasi Hukum Dan HAM Bapak Tigor Juga Ketua Forum Warga Kota Atau Fakta Indonesia Dan Dengan Pengalamannya Yang Sangat Luas Di bidang Hukum Dan Pembilaan Terhadap Korban Maka Saya Persilahkan Bang Tigor Untuk Menyampaikan Materinya Selama 20 Menit Kedepan Terima Kasih Bang Tigor Terima Kasih Suster Katarina Sebagai Moderator Selamat Siang Buat Kita Semua Pastur Suster Teman Teman Terima kasih Kesempatan Ini Luar Biasa Saya Dihubungi Suster Cecil Dengan Tema Ini Saya Berpikir Kalau Saya Bandingkan Dengan Webinar Yang Lain Ini Yang Hadir Kebanyakan Suster Pastur Tapi Temanya Sangat Profan Sementara Di Webinar Yang Lain Pesertanya Banyak Awam Seperti Saya Tapi Temanya Sangat Santun Injili Bagaimana Melihatnya Dari Hukum Gereja Segala Macam Memang Suster Cecil Minta Saya Cerita Mengenai Penangan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Depok Tapi Itu Nanti Saya Ceritakan Juga Memang Isu Ini Sedang Naik Sedang Naik Sedang Menggema Di Masyarakat Di Kita Gereja Sekarang Ini Setelah Kasus Terbongkarnya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak-anak Miss Dinar Di Paroki Herkulanus Depok Yang korbannya Sekarang Menurut Data kami Sudah 23 Anak Yang menjadi Korban Kekerasan Seksual Dari Pelakunya Itu Pendamping Mereka Sendiri Pendamping Miss Dinar Nah Tapi perlu Saya Sampaikan Di Sini Paroki Herkulanus Itu Hanya Salah Satu TKP Supaya Kita Jangan Salah Melihat Salah Salah Satu Tempat Kerjain Perkara Tempat Kerjain Perkara Ada Di Rumah Korban Di Rumah Pelaku Di Atas Mobil Dan Di Parkiran Beberapa Tempat Parkir Umum Nah Sebelum Saya Masuk Kesana Saya Mau Menyampaikan Begini Saya Bukan Pakar Hukum Sebetulnya Saya Praktisi Sebetulnya Tadi yang Sebutkan Sebagai Advokat Memang Saya Bekerja Dalam Kasus-kasus Publik Sebagai Advokat Publik Itu Sudah Sejak Tahun 89 Jadi Sejak Tahun 89 Saya Sudah Bekerja Untuk Membantu Para Korban Waktu Itu Saya Bergabung Dengan Institut Sosial Jakarta Sampai Tahun 2000 Selamat Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bang Tikor, hilang ini? Iya, hilang. Suaranya hilang, orangnya juga tidak clear. Videonya juga hilang. Bagaimana? Sayang, Esther. Untuk bagaimana, apakah untuk memanfaatkan waktu, menunggu Bang Tikor kembali lagi, saya akan membacakan pertanyaan untuk Suster Estokia, supaya Suster Estokia bisa menyampaikan pendapatnya. Ini bagaimana Suster Estokia? Ya, boleh. Ya. Pertanyaannya adalah? Bang Tikor sudah. Bang Tikor sudah. Oh, Bang Tikor sudah. Bang Tikor sudah. Bang Tikor sudah. Bang Tikor sudah. Maaf. Dan juga, bukan cuma korban-korban yang saya tangani dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. Nah, selalu perdebatannya kalau dalam gereja itu, kenapa ini tidak pakai hukum gereja, begitu. Atau di daerah, kenapa ini tidak diselesaikan dengan hukum adat, begitu. Nah, padahal kita tahu, tadi juga disampaikan oleh Suster Estok, negara ini punya hukum pidana sendiri, begitu. Yang tidak boleh dikesampingkan. Tapi pada peraksanaannya, pada penerapannya, seringkali untuk menutupi kasus-kasus yang terjadi, kita mengenyampingkan hukum negara dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan hukum gereja atau hukum adat untuk menyelesaikannya. Tanda kutip saya katakan itu menyelesaikannya. Sementara kita punya aturan. Hukum pidana itu, sebagaimana diketahui oleh kita adalah mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang dilarang, disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana. Dan itu diatur. Jadi selama itu diatur dalam hukum pidana negara, negara harus masuk. Seperti pengalaman saya selama ini, hukumnya itu sendiri tidak akses. Tidak melindungi. Politik hukumnya belum berpihak kepada korban. Seringkali dalam kasus-kasus kekerasan seksual, korban itu justru terkena masalah lagi. Kenapa? Satu, tadi regulasinya belum akses. Belum adil, belum berpihak. Kedua, aparatnya juga belum profesional. Nanti saya ceritakan, di mana belum profesionalnya. Ketiga, cara pandang. Tadi saya sampaikan, cara pandang masyarakat juga kurang mendukung. Seringkali korban itu disebut atau diberi stigma. Sumber aib, begitu, para korban. jadi tiga hal itu yang terjadi. Nah, saya bilang regulasi tadi kurang akses, kurang, kurang apa istilahnya, kurang berpihak. dalam pengalaman saya, misalnya, yang terakhir saja kita bicara di kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak Miss Dinar di Depok itu, gitu ya. itu korbannya jelas. Ya, kami dapat ada 23 anak. Tapi itu masih berlangsung. Karena advokasi kami bukan cuma advokasi hukum, tapi sejak awal juga dilakukan dengan pendampingan secara psikologis oleh teman-teman beberapa teman yang membantu. Sehingga kami dapat yang mau melapor secara hukum, itu satu. Tapi karena sudah mulai sejak awal juga melakukan pendampingan secara psikologis dan kami membentuk tim untuk melakukan pemetaan dan penjaringan pencarian korban yang lain, kami dapat. Akhirnya, dapat satu lagi, mereka mau melapor. Dapat satu lagi, mau melapor, tapi, ini dia, korban ini sudah mengalami menjadi korban pencabulan itu sekitar tahun 2008. Pada saat dia juga berumur 11 tahun ketika itu. Regulasi kita mematok pada bahwa harus ada visum. Fisik maupun psikologis. Kedua, harus ada saksi. Ini kan soal. Saksi ini buat kasus-kasus kekerasan seksual ini sulit sekali. Dan harus ada bukti visum tadi. Kalau sudah waktu sudah lama seperti apa. Sementara si pelaku sendiri sudah mengakui. Itu yang saya bilang. Regulasinya belum akses dan belum berpihak. Jadi, politik hukum pemerintah dalam melindungi perempuan dan korban di Indonesia ini masih kurang bagus. saya bilang politik hukumnya karena kebijakannya belum belum akses. Belum berpihak. Kedua, kapasitas aparaturnya juga rendah. Dalam kasus yang saya tangani di Depok ini, saya sudah sampaikan tadi, korbannya ada 23 orang. Si pelaku sudah mengakui 13 orang. Tapi, mau masuk ke laporan lebih dari 3 orang, itu prosesnya lambat sekali. karena petugasnya atau aparatnya membaca undang-undang sangat sekali lemah. Misalnya begini, dalam undang-undang perlindungan anak, itu disampaikan, kalau berkaitan dengan kekerasan seksual itu ada pasal 81 dan pasal 82. Pasal 81 itu kekerasan seksual yang kaitannya dengan persetubuhan. Kalau pasal 82, kekerasan seksual yang kaitannya dengan pencabulan. Kalau kejadian yang saya tangani ini kan, kasusnya sudah masuk kategori di kasus pemerkosaan. Jadi pasal 81, hukumannya jadi lebih berat seharusnya. Tapi, polisi tidak mau menerapkan pasal 81, undang-undang perlindungan anak. Polisi mau menerapkan pasal 82. Ini hanya pencabulan. saya bilang, kenapa? Polisi mengatakan kalau persetubuhan itu harus lawan jenis. Ini kan kemampuan membaca peraturan dari aparat juga masih kurang. Padahal persetubuhan itu tidak harus lawan jenis. pada faktanya. Dalam kasus di Depok itu terjadi persetubuhan. Dipaksa melakukan persetubuhan. Walaupun itu sama-sama jenis. Seperti itu. Nah, kemampuannya dari aparat. Yang ketiga, cara pandang masyarakat. Tadi saya sudah sedikit sampaikan. Cara pandang masyarakat kita seringkali ini malah memberi stigma kepada para korban. Dan korban itu ditekan. Ditekan dengan berbagai cara pendekatan mulai dari pendekatan yang sangat halus sampai yang sangat keras. Kenapa? Supaya ini janganlah dibuka kasusnya. Ini nanti mencemarkan gereja. Padahal gereja itu kita sendiri. Lalu diupayakan, diusulkan supaya didamaikan. begitu ya. Dengan membayar semacam nanti rugi. Seperti itu. Nah, ini kan jelas menjadikan korban-korban lagi gitu loh. Pada kasus-kasus yang pernah saya tanggali juga begitu. Ada seorang perempuan gitu ya, dihamili oleh seorang pastur gitu ya, diselesaikan katanya dengan damai. Diselesaikan dengan damai, pasturnya diberi kesempatan memilih dia mau terus atau tidak. Sementara perempuan yang dihamilinya itu diasingkan. Ketas nama perdamaian. Dengan diberi sanksi uang seperti itu. Ya, sanksi denda. Padahal dalam kondisi seperti itu, anak yang dikandung oleh perempuan itu butuh orang tua. Butuh ibu, butuh bapak. Gitu loh. Ya kan? Lah kok ini kok pasturnya yang menghamili? Justru disuruh memilih. Dia masih mau lanjut jadi pastur atau tidak. Ya kalau sudah begini sudah terbukti ya harusnya disuruh kawin dengan perempuan itu gitu loh. Bertanggung jawab. Bukannya malah disuruh milih. Lalu habis itu kalau dia ini diselesaikan lagi gitu loh. Kan itu sudah perbuatan apa istilahnya perbuatan di luar nikah. Itu juga kejahatan. Lah kok ini masih disuruh memilih gitu. Nah itu juga yang di Depok begitu. Kami juga didekati oleh banyak pihak gitu ya. Ini ya sudah lah kita selesaikan lagi secara keluargaan. Di gereja juga ada kok peradilan peradilan hukum gereja. Saya bilang ada seorang Romo yang mendekati saya seperti itu. Saya bilang pada Romo itu Romo ini pelakunya bukan seorang pastor saya bilang. Ini awam. Satu. Kedua TKP-nya itu bukan cuma di gereja. ini harus diselesaikan secara hukum. Luz Dua bilang lah masalah hukum gereja segala macam. Saya bilang dalam konteks ini ini diatur oleh hukum pidana negara kita. Bahwa apa yang dilakukan pelaku ini termasuk kejahatan. Jadi negara harus diberi ruang untuk menyelesaikan ini. Saya mengerti akhirnya dia tidak lagi bisa menjawab dan saya paham. Dia berusaha melihat ini sebuah aib. Beban itu diberikan akhirnya kepada korban lagi. Ini yang saya coba lawan. Tapi ya sampai sehari ini masih berjalan. Cara pandang ini yang perlu kita juga harus bangun ulang di kalangan kita. Bahwa kalau itu diatur secara hukum pidana selesaikan secara hukum pidana. Siapapun pelakunya mau awam mau hirarki harus diselesaikan. Tidak ada kata damai dalam kejahatan kemanusiaan seperti ini. Apalagi yang di Depok ini korbannya anak-anak. Anak-anak di bawah umur. Dan jumlahnya banyak. Kejadiannya sudah terjadi. Data yang kami dapat itu setidaknya tahun 2002. Bayangkan 2018 tahun. Kalau satu bulan saja satu korban sudah berapa korban? itu satu. Kedua bagaimana perkembangan perkembangan hidup anaknya di kedepannya? Ini kan masalah. Dan orang tuanya juga menjadi korban juga. Jadi ini tidak bisa diselesaikan secara tertutup. Karena negara mengatur ini sebuah kejahatan. Jadi berikan ini ke negara supaya menyelesaikan secara adil. Itu prinsipnya. Jadi dalam melakukan penanganan kasus atau mengalukan avokasi terhadap korban-korban kekerasan seksual langkah pertama kita harus berpihak pada korban. Itu jelas. Siapapun saya bilang kok pada teman-teman wartawan juga disini tidak bisa lagi netral saya bilang ini harus berpihak pada korban. Nah pada teman-teman lawyer juga saya bilang kita tidak bisa ini persamsep of inocent asas praduga tidak bersalah ini beda saya bilang kita harus berpihak pada korban. Kita yang punya kewajiban mencari bahwa korban itu korban gitu loh. Bukan mencari bahwa pelaku itu bukan pelaku bukan gitu. Itu yang harus dibangun dalam keserahan kita gitu. Nah kepada polisi juga saya katakan sama ini jelas korban. Makanya akhirnya apa? Bayangkan saja ya butuh waktu sekitar hampir tiga minggu untuk menangkap pelaku. karena terbentul dalam persoalan-persoalan tani peraturan atau regulasi. Tapi ya ini harus kita jalani gitu loh. Ya ini harus kita jalani. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi kita tidak bisa menutupi dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak langkah pertama prinsip pertama kita harus berpihak pada korban. Kedua membangun keadilan dalam penanganan ini menjadi tujuan. itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Kedua saya gak apa-apa suster ya saya baru nulis ini beberapa hari lalu suster sebuah catatan suster boleh gak saya bacakan. Ini ini mencari wajah Allah di tengah para korban. Keinan bertemu dan mencari wajah Yesus atau Allah itu menjadi harapan setiap orang. dan juga saya tentunya sebagai pendamping korban. Setiap kali saya bertemu dan berkumpul dengan para korban saya merasakan ada kehadiran Allah di antara mereka para korban. Terasa memang dia hadir di tengah-tengah penderitaan serta harapan para korban yang berjuang untuk membangun keadilan bagi mereka dan juga bagi yang lain. harapan itu yang menjadi bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah para korban. Hari-hari hampir dua bulan ini memang saya selalu berada bersama anak-anak korban dan keluarga korban. Setidaknya itu menjadi curahan pikiran saya. Nah apalagi kalau saya sedang menampingi mereka berdiskusi berbicara bersama langkah-langkah yang akan dilakukan atau juga ketika bersama-sama berhadapan dengan polisi. Saya teringat sebuah kutipan mungkin kalau suster sama Romo sudah biasa yang mengatakan di kitab suci apapun yang kau lakukan untuk salah satu dari saudara saya yang paling hina itu kamu lakukan untuk saya. Nah pengalaman pengalaman saya selama ini bersama para korban mengiakan bacaan itu. Saya mau mengiakan bacaan itu. Dengan demikian prinsip-prinsip yang saya lakukan bersama para korban ketika berjuang bersama mereka adalah satu berpihak dan membela para korban dan berjuang menegakkan keadilan. Akhirnya saya mau mengatakan tersirat juga dibalik kata-kata Yesus itu ada kata-kata bagi siapa saja yang tidak berbuat apalagi melawan saudaraku yang paling hina seperti para korban kekerasan seksual itu berarti melawan aku. Itu yang tersirat. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menyembunyikan fakta-fakta kekerasan seksual dan menindas para korban itu berarti menindas Yesus. Kalau ada pihak-pihak yang mendamaikan kejahatan seksual yang dialami perempuan dan anak-anak itu adalah kejahatan terhadap Yesus. Itu saja. Terima kasih. Nanti kita bisa diskusi terima kasih. Sama siang. Terima kasih Bang Tigor untuk penjelasannya. Dan saya rasa poin yang Bang Tigor sampaikan yang refleksi yang terakhir tadi sangat 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 mendalam. Itu adalah pengalaman perjumpaan dengan korban sendiri. Dan tadi disampaikan saya hanya mau menitikberatkan salah satu yang Bang Tigor katakan tadi untuk dicatat bagi kita semua bahwa kita harus mengubah cara pandang. Cara pandang kita harus dibangun kembali. Cara pandang yang kadang tidak berpihak kepada korban. lalu kemudian menganggap bahwa ini sebuah aib. Korban sudah menjadi korban tetap diberi stigma bahwa ini dia menjadi aib bagi lembaga dia menjadi aib bagi gereja mungkin. Lalu itu kita harus mengubah cara pandang itu. Sehingga kita memberikan ruang kepada negara karena negara yang memiliki aturan. dan tidak ada kata damai dalam kejahatan kemanusiaan. Dan keperpihakan kita harus dipertegas. Berpihak pada korban, berpihak pada keadilan. Jadi itu saya rasa itu refleksi dari Bang Tigor yang terakhir cukup mendalam bagi kita semua termasuk pengalaman spiritual. jumpaan dengan korban itu yang lalu membuat semakin kuat untuk terus maju berjuang bersama kita semua dalam memperjuangkan keadilan bagi korban. Saya rasa itu yang saya sampaikan dan untuk pembicara saya melanjutkan untuk pembicara yang ketiga Untuk pembicara yang ketiga maaf Pastor Velik Kosat SWD Saya sedikit membacakan riwayat singkatnya Pastor Velik salam kenal saya baru pertama kali ini bertemu secara virtual beliau telah menyelesaikan studi lanjut hukum kanonik di Catholic University of America Washington DC lalu riwayat pekerjaannya Direktur STMK Santo Yosef Nenu dosen hukum gereja di seminari tinggi Penfui Hakim Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Kupang dosen hukum kanonik di Setipas Kupang dosen hukum kanonik di seminari tinggi keuskupan Dili Baukau dan Meliana Timor Leste dosen hukum kanonik Universitas Kumpak Dili Hakim Tribunal Tingkat 1 dan 2 Keuskupan Trenton dan Keuskupan Buffalo Amerika Serikat dan sekarang beliau adalah Hakim Tribunal Keuskupan Atambua beliau selain bertugas sebagai dosen tapi juga pernah tugas di paroki yaitu paroki Naikoten paroki Oelata Asumta dan paroki Niki Niki dan saya rasa dengan pengalaman yang sangat luar biasa sebagai Hakim Tribunal Keuskupan dan juga pengalaman menjadi dosen dan juga pernah pengalaman di paroki akan memperkaya kita semua dalam memahami tentang apa hukum kanonik ya saya persilahkan Pastor Felik Halo selamat siang bisa dengar suara saya bisa Rombok ya Bapak Tigor yang terkasih selamat bertemu suster Yustukia yang sudah lama saya kenal suster Catherine Katrina RGS saya kenal suster-suster di Jakarta Timur dan juga di Tangerang selamat bertemu saudara saudari sebang sesetan air dan seiman Bapak Tigor saya terkesan dengan pemahaman dari suster Yustukia praktisi rasul awam yang sungguh luar biasa selamat suster berjuang terus dan Bapak Tigor ini saya mungkin nanti cari waktu untuk mengguna Bapak Tigor datang ke Atembo atau kami ke Jakarta karena saya rasa pengalaman Bapak menjadi pelajaran untuk kami terima kasih kepada suster Cecilia yang mengundang saya untuk bisa berpartisipasi memang latar berlakan saya kebanyakan beri kuliah tapi juga praktisi hukum gereja tapi saya bukan hukum gereja dalam arti luas karena hukum gereja itu arti sangat luas termasuk semua dokumen Fatikan II itu adalah juga hukum gereja tapi fokus saya adalah hukum gereja yang saya maksud adalah kitab hukum kanonik itu pun terbatas pada hukum kanonik 83 yang saya bawa bukunya ada di sini kedua dalam pertemuan ini saya juga memperkenalkan buku Fos Estis Lux Mundi dari Paus Franciscus yang sangat penting yang tadi sudah disinggung ibu bapak kalau kita saudari-saudari kalau kita melihat gereja kita sebenarnya gereja ini bukanlah satu komunitas yang suci seperti kita doa dalam kredo kudus katolik apostolik gereja satu komunitas sosial dan karena komunitas sosial maka gereja perlu memiliki aturan memiliki hukum khususnya hukum kanonik yang paling baru adalah hukum kanonik 1983 dan dokumen yang paling baru yang menyangkut tema kita adalah Lux first estis lost money kamu adalah terang dunia dan boleh bapak tigur pasti juga tahu melalui KWI kejahatan kekerasan seksual ini adalah terhadap wanita dan anak adalah kekerasan yang berat dan tidak berkesudahan nah bapak nanti kita sampai mati kita sudah pensiun karena ini KWI sudah para uskup sudah menyadari hal ini dan ada nanti ada protab protab dari untuk Fox Estis Lux Mundi yang dikirim oleh Paus Franciscus dan kami di Amerika sudah mulai melaksanakan uskup-uskup Amerika sudah mempunyai protab yang terprinsip uskup-uskup Indonesia atau KWI sudah membicarakan beberapa kali dan Bapak Tigor tentu tahu dari KWI mereka menggunakan tahap langkah pertama yaitu pendekatan menggunakan kebijakan lokal kearifan lokal yang tanda kutipnya pendekatan damai tapi ternyata pendekatan damai itu berujung tidak damai mengapa para uskup memilih cara itu maaf saya tidak saya memang seorang kelirus tapi saya tidak berbicara atas nama para legislator yaitu para uskup yang menerbitkan aturan pelaksanaan dari nanti mengikuti Fos Estis Lux Mundi jadi gereja itu diwajibkan pertama yang mengambil tindakan terhadap tindak pidana kanonik dalam hukum kanon juga ada saya ada siapkan cerama saya untuk 19 halaman ini kuliah mungkin 2-3 minggu kalau disertai dengan pertanyaan-pertanyaan tapi untuk kebutuhan kita saya omong saja dari apa yang ada yang perlu saya singgung kalau kita bicara tentang tindak pidana kanonik itu yang berkaitan dengan tema kita hari ini adalah kanon 1395 itu menyangkut pelanggaran kelirus dengan hubungan wanita lalu ada kanon 1553 itu berkaitan dengan kekerasan rumah tangga dimana suami istri diberi tindakan administratif dipindah dipisahkan sementara untuk penyelesaian karena gereja berpikir kalau suami istri pelakunya adalah suami tidak bisa tinggal terus dalam keluarga uskup harus mengeluarkan atau melalui pastor pisahkan dulu istrinya bisa tempat tinggal dengan suami supaya mencegah kekerasan dan itu kanon 1553 bagi saudara-saudara yang awam atau yang bisa mengakses ini di internet atau memiliki buku ini boleh baca di situ itu solusi sementara pisahkan kemudian ada kemungkinan karena kekerasan itu terlalu berat tidak bisa memaksa istri itu kembali bersatu dalam lembaga perkawinan katolik itu juga diisinkan itu juga diberi kemungkinan nanti penyelesaian lebih lanjut pasangan yang cari itu harus ke tribunal dan itu urusan kami di tribunal sebagai hakim di tribunal keuskupan Trenton kami bekerjasama dengan polisi jadi kalau saya periksa itu pemohon dia mengaku bahwa dia pernah melakukan tindakan seksual terhadap anak saya harus melaporkan tetapi prosedurnya demikian waktu dia datang saya katakan ini bukan forum internal ini bukan sakramen pengakuan ini adalah forum eksternal tentang pelaksanaan publik nah supaya dia tahu kalau dia mengaku dia bercerita tentang perbuatannya terhadap anak di bawah umur dalam hukum gereja itu sekarang kalau fosistis kekerasan terhadap anak itu dulu dalam hukum kanonik itu sampai umur 16 paus Franciscus dalam dokumen ini Bapak Tigor pasti lihat itu sudah dinaikkan menjadi anak yang 18 tahun dan itu bukan berarti anak sampai umur 18 tahun kalau kejadian itu dia sudah merayakan hari ulang tahun 18 dia sudah 19 tahun jadi perhitungan kanonik ada beda sedikit dengan perhitungan umur menurut hukum Sibir tapi masalah di sini di tribunal kami adalah kalau dia pelakunya mengaku kami laporkan ke polisi saya dapat kartu polisi dari Kusupan saat itu saya dapat laporan habis dia tanda tangan saya beritahu memang karena kamu mengaku seperti ini tadi Bapak akan berurusan dengan polisi langsung ke Kusupan panggil polisi hari itu polisi akan mengambil orang itu dan menahan dia dan saya pernah alami jadi aparat kepolisian hukum sipil berfungsi kalau pengalaman Bapak Tigor tadi mengatakan ini kita mau bagaimana situasi kita orang melapor kekerasan nanti dia datang melapor pengrusakan jadi tidak pengrusakan tiba-tiba dua tahun hukumannya tidak bisa ditahan dilepas pulang melakukan lagi kejahatan jadi polisi juga ada di dalam sistem kita untuk bagaimana menegakkan ini Bapak Uskup hukum kanonik ada berapa kanonik yang tadi saya sebutkan sumber yang lain adalah Fos Estis Lumen Fos Estis Lumen Lux Mundi juga dari Gaudium et Spes tentang keluarga dan ini banyak kalau kita sebut banyak sekali aturan dalam gereja prinsip gereja adalah demikian penerapan tindakan kanonik pertama tindakan itu harus publik eksternal forum tidak boleh datang mengaku terus kita lapor banyak pastor dengar itu waktu pengakuan nanti orang yang mengaku kemudian di muka hukum mengatakan waktu saya mengaku kenapa pengakuan saya dibocorkan maka itu di Amerika sekarang masuk tempat pengakuan diperiksa tidak boleh bawa HP karena korbannya merekam apa yang pastor omong nah pastor itu harus diam di pengakuan tapi kemudian kalau dilaporkan ya dia harus ditilih prinsipnya tindak pidana kanonik pertama adalah harus dibuat penyelikan awal mencari tahu bahwa itu ada satu perbuatan publik tidak menyingkut si A dan si B yang duduk berekesi lalu sama-sama gembira kemudian menganggap itu sudah publik ini merugikan publik artinya komunitas dilakukan dan merugikan dan ada pihak yang melapor gereja mengelidiki bahwa itu betul ada publik forum publik eksternal kedua itu harus merupakan tindakan tidak bisa hanya melakukan sesuatu human human act harus pelakunya manusia itu yang melakukan lalu yang ketiga ada pasal yang mengatakan kalau yang melanggar pasal ini harus dihukum sekian jadi dalam tafsiran hukum kanonik kanon 18 yang menyangkut hak dan kewajiban dan hukuman kata-kata itu harus ditahukum sempit tidak diperluas artinya kalau dihukum ya harus dihukum kalau dikatakan harus diselesaikan dan secara lain kita ikut penafsiran kanon 18 itu dalam kanon 13 95 misalnya itu dikatakan dihukum dengan hukuman yang adil termasuk untuk seorang kelirus adalah suspensi suspensi itu hanya untuk hukuman kanonik untuk imam yang bersalah dalam hal ini melakukan tindakan bukan kekerasan tapi tindak menyangkut hubungan seks itu apakah kata kekerasan harus dibuktikan dulu harus diselidiki oleh sebelum uskup menerapkan tindakan itu lalu pasal mana deliknya mana perbuatan mana yang dimaksudkan dalam kanon itu perbuatan itu dan kalau itu terbuki maka uskup harus mengambil tindakan pertama mengeluarkan suspensi untuk umat kita mereka mendengar oh pastor ini pindah ah ini kok dibiarkan bukan dibiarkan dia sudah dicabut dia sudah melaksanakan tindakan hukuman hukuman oleh uskup dan di dalam gereja aturan untuk para keliru itu dibawah fatikan hukum itu mengeluarkan seorang imam tidak bisa dibuat berdasarkan hukum lokal hukum negara pun tidak ini harus dari fatikan protapnya dari fatikan kalau ini dilanggar selesai dan kalau seorang imam keluar dia keluar saja tidak apa-apa di dunia ini sudah ribuan orang dikeluarkan kejahatan gereja tidak melindung penjahat tapi gereja adalah sakramen keselamatan untuk semua pelaku dan korban barangkali di antara kita juga dulu mengalami tindakan kekerasan kekerasan fisik psikologis atau penelantaran jaminan atau penelantaran komunitas bahkan menurut luksmundi ini komunitas juga menjadi korban dari perbuatan sehingga hukum gereja itu untuk membawa pelakunya bertobat jadi ada dua hukuman yang disebut sensura biasa ada yang disebut expiatory bahkan ekskomunikasi bahkan dikeluarkan dari status glirus dikembalikan kepada awam tidak tetap tapi dalam hal darurat yang keluar dari imam pun bisa mendengarkan pengakuan dan memberikan minyak suci bagian selamat jadi ada aturan aturan itu dari fatikan yang saya mengerti bapak tigur tadi katakan dalam gereja pun tidak berjalan karena banyak pastor juga tidak tahu nah inilah kami senarit tinggi terlalu banyak kuliah yang lain hukum gereja ini hanya satu dua mata pelajaran saya tahu karena saya belajar hukum khusus jadi saya tahu sedikit tapi teman-teman pastor biasanya serahkan di uskup uskup tahu dia mengambil tindakan saya terbuka mendengar dulu pertanyaan atau apa ya suster katerina daripada saya membanyak ujung-ujungnya juga tidak jelas tapi bersyukur kepada Tuhan saya bisa melayani dan semua umat biasanya mengeluh kamu pastor susternya hamil keluar pasternya tidak keluar suster tanya di doma sana ambil aturannya bawa ke sini supaya saya lihat saya juga kesian sedih karena saudari saya bisa mengalaminya saya juga berdoa Tuhan mengampuni kami orang berdosa ini kira-kira bagi suster nanti kalau ada pertanyaan silahkan terima kasih ramah felix dengan penjelasan yang luar biasa saya rasa satu hal tadi yang saya saya catat yang menjadi garis besar itu adalah bahwa gereja tidak melindungi penjahat karena gereja adalah sakramen yang harus membawa keselamatan dan saya rasa itu menjadi kata kunci bagi kita semua dari penjelasan ramah felix tadi saya akan menyampaikan pertanyaan tadi sebelumnya ini pertanyaan pertama ini ditujukan kepada suster Estokia pertanyaannya mengapa selama ini True F tidak menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan klerus atau personal dalam gereja di Flores apakah ada hambatan khusus nah itu silakan suster Estokia saya mau tanya kembali kepada penanya apakah ada berita berita atau ada penyampaian bahwa True F tidak menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat gereja sehingga muncul pertanyaan itu karena kami tidak berpihak pada siapapun tetapi sebagai gereja kami juga harus tahu bahwa ada kanun gereja beberapa saya sudah bicara beberapa kali nomor kanun gereja itu menyampaikan bahwa kalau ada kasus semacam itu tergantung kasus itu terhadap perempuan lewasa istri orang atau anak itu dikatakan lalu yang kedua kasus-kasus kekerasan yang dibuat oleh pejabat gereja kami pernah kami pernah dilapor dua kasus dan dua kasus itu kemudian kita mencoba untuk berdiskusi dan akhirnya karena mereka sebagai orang religius dari satu diara maka kita berkonsultasi dengan pemimpin diara tapi sekarang disitu dikanon bahwa kalau ada kasus semacam itu akan diserahkan kepada gereja lalu bagaimana gereja memutuskan itu beberapa tahun lalu sekarang ini dengan surat dari paus yang terakhir ini maka kita semua sepakat bahwa gereja sekarang itu saya sudah konsultasi bahwa gereja itu tiap gereja dan tiap religius punya protokol protokol tentang perlakuan perlaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat gereja untuk anak-anak disitu memang jelas bahwa harus diselesaikan secara hukum kalau gereja tidak bisa menyelesaikan maka kita beralih kepada hukum sipil dan sekarang itu jauh lebih jelas ada dua kasus yang mereka laporkan kepada kami bahwa akhirnya dua-dua itu kemudian berdamai dan tapi itu orang dewasa lalu dua-duanya berdamai lalu ada ganti rugi dan lain-lain dan pastor itu keluar tetapi itu mereka dengan sadar mau menarik diri karena itu sedangkan yang yang dengan kasus yang dengan anak di bawah umur dan dengan istri orang itu kami tidak bisa tidak pernah menemui dan orang tidak melaporkan kepada kami kita kan melaporkan kita bertindak kalau kita dapat kronologis dan dapat tahu dengan jelas beda kalau kasus dengan anak-anak di bawah umur memang menurut undang-undang sipil kasus di bawah umur itu adalah delik umur sedangkan kasus untuk orang dewasa itu delik aduan jadi kita harus bedakan tentang delik aduan dan delik umur pasti Pak Igor tahu lebih baik tentang hukum sipil itu tetapi yang kami menjalankan selama itu sedemikian jadi anak di bawah umur sampai sekarang tidak pernah ada laporan bahwa ada kasus demikian dan kami itu juga kalau dilapor kalau kita tahu anak di bawah umur kita tidak perlu lapor kita akan lebih dahulu memanggil atau kita akan mendekati korban itu kemudian kita mencoba untuk menyampaikan atau melaporkan kepada akras penegak kuku untuk itu tapi yang sekarang itu yang kita belum tahu mungkin kalau untuk kasus anak di bawah umur kalau susir-susir pastor mereka yang lain-lain tahu silahkan melapor kepada kami untuk kami bisa membantu saya pikir itu untuk sementara terima kasih Ustaz Esokian untuk penjelasannya ini pertanyaan berikutnya untuk Bang Tigor bagaimana membantu psikis anak yang sudah menjadi korban di Depok itu selain proses hukum terima kasih silahkan Bang Tigor ya terima kasih tadi saya sudah sampaikan jadi sejak awal dalam penanganan kasus anak-anak Depok itu itu juga kami melakukan langkah-langkah pendampingan terapi secara psikologis sejak awal jadi rangkah hukum jalan pendampingan secara psikologis juga jalan yang dilakukan oleh seorang teman suster yang pengurus di KKP PMP KWI juga dalam sebuah tim jadi tim ini tim advokasi kami bukan hanya untuk advokasi secara hukum tapi juga pendampingan secara psikologis jadi ada tim advokasi hukum ada tim pendampingan terapi psikologis ada tim internal gereja karena ini kan menyangkut ada salah satu TKP di lingkungan gereja lingkungan paroki itu nah untuk anak-anak korban itu tadi didampingi langsung sehingga berani dia punya keberanian untuk ikut melapor bersama orang tuanya kalau tidak saya pikir juga sulit untuk melapor begitu karena memang mereka mengalami trauma yang berat pengalaman saya kalau mendampingi korban-korban seperti 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 ini yang dulu saya lakukan jadi memang itu berdampingan bersamaan sejak awal kami lakukan beriringan begitu makanya kan begitu masuk satu terus kami juga pendampingan tim juga melakukan mapping pencarian pencarian juga didampingi secara psikologis sehingga orang tuanya mau mendampingi anaknya menggali anaknya seperti apa kasus pengalamannya nah itu sesat ya terima kasih Bang Tikor untuk penjelasannya dan ini pertanyaan berikutnya adalah mungkin bisa dijawab ketiga-tiganya karena ini pertanyaannya termasuk adalah bagaimana sikap gereja katolik terhadap RUU PKS RUU PKS itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena RUU PKS ini perlu didukung karena memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban terima kasih silahkan yang mau menjawab duluan Bang Tikor mau menjawab duluan silahkan ya saya pikir itu kita harus dukung ya undang-undang penghapusan kekerasan seksual gereja harus mendukung karena tadi gereja punya sikap kan yang kita sudah Paus sudah mengeluarkan juga Fos Estis Lus Mundi tadi itu bagian konsen jadi sebetulnya Indonesia ini gereja itu sudah lebih paham harusnya lebih dulu ya Paus sudah berkali-kali mengatakan apalagi Paus juga mengatakan harus tidak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual tadi juga saya dapat kiriman tulisan jangan menghakimi korban kekerasan seksual nah ini kan bagian komitmen khusus dari Paus dari gereja katolik begitu nah itu juga digambarkan dalam undang-undang penghapusan kekerasan seksual kan gitu nah harusnya mendukung gereja harusnya punya upaya ini kita gereja harus punya upaya mendorong sampai undang-undang PKS ini diundangkan tadi yang saya mau sampaikan juga ke Pastor Felix tadi bukannya saya bukan bicara soal Pastor yang berbuat cabul tadi yang menghamili tadi itu saya bukan bicara hukum Pastor tapi bicara rasa keadilan rasa kemanusiaan gitu kalau Pastor dia sudah mengakui ya saya memang menghamili dia ya sudah ya tidak perlu lagi suspensi menurut saya itu ya sudah lah ini masalah kemanusiaan masalah keadilan gitu loh ya tadi saya katakan anak yang dikandung oleh perempuan itu butuh orang tua butuh bapak juga selain ibu gitu loh jadi gak ada lagi pilihan-pilihan Pastor gereja harus tegas kita harus tegas disitu ya kalau nanti Pastornya bilang dia sudah mengakui dia mengambil tapi tiba-tiba saya masih mau terus jadi imam nah itu gimana ya ya terima kasih terima kasih Pastor Felix mau menambahkan menjawab silahkan mau menambahkan silahkan yang undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual apakah itu sudah menyangkut undang-undang nomor 23 tahun 2004 kita baca dulu undang-undang itu lalu bagian KW itu ada komisi menangani itu akan berbicara dan KW akan mengambil sikap saya ini orang lapangan orang terlipat di KW kami di tribunal keuskupan dan kami biasa terbuka untuk mendengar kira-kira dari hirarki para uskup gereja katolik Indonesia bersikap terhadap apa yang diminta dari Paus Franciscus terutama yang ada dalam Bos Estis Luxemundi tadi saya katakan suspensi itu hukuman kalau gereja menjatuhkan hukuman itu satu hukuman yang berkelanjutan ada proses di mana dia harus dikeluarkan ada beberapa tahapan yang dalam internal gereja harus diselesaikan tindakan itu harus judicial tidak bisa administratif terbitkan satu SK besok pastor ini keluar itu ada proses judicial proses hukum mana fakta-faktanya harus dikumpulkan saksi-saksi harus diberi keterangan di bawah sumpah dan terakhir membuat keputusan keputusan itu yang diberikan dan diterbitkan SK untuk dikeluarkan dari imam jadi Bapak Tigor pasti kita setuju dengan prinsip bahwa yang bersalah yang melakukan itu harus diadili secara proses dunia harus juga baik jadi itu sudah ada protapnya di dalam gereja hanya Bapak Tigor dan saudara-saudari gereja itu terlalu berhati-hati ada pandangan pribadi Bapak Uskupi yang ya ada yang mengatakan kita melihat umat kita itu belum siap kita ikuti kearifan lokal dan ambil tindakan yes tapi tetap kita memperhatikan saya belum baca secara keseluruhan pelaksanaan tindak kekerasan seksual terhadap wanita dan anak dan kami para kanonis juga pasti akan bertemu kanonis Indonesia akan bertemu membantu Bapak Uskup kalau mereka mau butuh bantuan evaluasi dari para kanonis mau menanggapi pastor mau menanggapi tadi pertanyaan tadi tidak untuk tentang bagaimana sikap gereja katolik terhadap RUU PKS Rina ya silakan saya mau menyampaikan bahwa ini ada sekelompok anggota DPR karena saya terhadap dalam yusuf rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena banyak sekali ada beberapa undang tentang cabul dari UKP itu tidak termuat khusus khusus tentang kekerasan seksual ini ini yang menjadi masalah sehingga pada kasus-kasus kekerasan seksual itu banyak sekali aparat penegak hukum masih menuntut bukti-bukti padahalnya kalau sudah ada korbannya sudah mengaku pisuknya sudah ada pelakunya mengaku mengapa harus dipertanyakan dipersoalkan harus ada harus masih ada saksi ini padahalnya kasus perkosaan itu tidak pernah orang undang orang lain untuk ini kami sedang berdiskusi dengan sangat keras terhadap persoalan-persoalan ini dan rancangan undang-undang itu sudah pada tahap KDPR pada beberapa komisi saya ikut dalam itu dan ternyata waktu paripurna beberapa orang yang memang sangat tidak setuju sangat tidak setuju dengan alasan macam-macam dengan alasan kitab suci dengan alasan budaya dengan alasan ini ini sekelompok orang sehingga kemudian terjadilah itu digagalkan undang-undang undang-undang kekerasan seksual itu kemudian digagalkan tetapi sekarang beberapa lembaga-lembaga yang ikut menyusun beberapa organisasi sekarang sedang berjuang supaya undang-undang itu harus terjadi karena memang korban-korban ini berjatuhan karena memang aparat penegak hukum masih menggunakan perkosaan bukan kekerasan seksual bukan maaf dia tidak menjadikan itu perkosaan tetapi itu percabulan itu yang menjadi titik lama jadi cabul dengan perkosaan itu dilihat cabul kan jauh lebih ringan hukumannya daripada perkosaan karena itu sampai sekarang itu tidak pernah dan kami sudah mendesak kita sudah mendesak sampai di DPRD kemudian DPRD dan pemerintah sudah mendesak juga kepada DPR RI tetapi ternyata sampai sekarang jatuh saja begitu karena saya sangat sepakat supaya lembaga-lembaga lembaga gereja LSM apa saja kita mendesak supaya lahir kembali itu undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah kekerasan seksual itu saja yang saya ingin kita mendukung itu tentang lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu karena itu sangat membantu korban-korban yang tidak berdaya korban-korban anak korban-korban perempuan karena memang termasuk salah satu itu perkosaan terhadap istri juga tidak diakui oleh waktu itu disuruh coret karena padahalnya itu termasuk perkosaan kalau dalam perkawinan satu orang tidak bisa ke saksi dan lain-lain tapi di jalan itu yang banyak sekali ditolak oleh anggota DPR saya pikir ini kita harus mendesak supaya ini harus ada lahir kembali itu saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya rasa lalu kita tadi kata kuncinya adalah kita gereja terus mendukung bagaimana undang-undang RUU PKS ini disahkan memang ya menjadi undang-undang yang bisa berlaku nah itu yang masih ada lagi ini pertanyaan saya saya setuju bahwa kasus hukum harus ditegakkan namun seperti apa yang disampaikan Bang Tigor bahwa penegakan hukum sipil masih lemah dan banyak tidak berpihak pada korban bisa terjadi bahwa korban justru menjadi korban lagi sehingga dobel penderitaannya bagaimana kita bersikap dengan realitas seperti ini saya persilahkan yang mau menjawab mungkin Bang Tigor dulu ini tadi Bang Tigor menyampaikan silakan Bang Tigor ya memang kondisinya di lapangan seperti itu ya sustar tadi saya sampaikan regulasinya masih kurang akses untuk keadilan para korban ya itu karena politik hukum kita gitu ya ya undang-undang PKS saja kan gak bisa disahkan ya itu sudah betul sudah jelas lalu tambah lagi kapasitasnya aparat juga di lapangan begitu loh jadi bukan berarti ini kita kita kesampingkan gitu loh tetap itu memang itulah jalannya itu yang harus kita lalui gitu loh sambil harus ada pendampingan terus mengikuti mengawasi proses tersebut walaupun memang harus jatuh bangun seperti pengalaman saya dengan teman-teman di Depok itu ya jatuh bangun tanggal 24 Mei melapor gitu ya terus di awal tanggal 14 Juli pelaku baru ditangkap karena memang harus memenuhi prosedur-prosedur hukum tadi yang diatur gitu loh yang menurut saya gitu dengan teman-teman ini menyebalkan tanda kutip plus usted ya korbannya sudah jelas ada tapi korban ini harus dibebankan segala macamnya dengan prosedur-prosedur teknis tapi ya bukan berarti ini kita kesampingkan lagi pula lagi saya katakan ini harus kita jalani dan ini harus kita kawal begitu loh ya karena memang politik hukum pemerintah kurang bagus sampai saat ini untuk korban-korban kekerasan seksual ataupun korban-korban pencabulan nah dalam kaitannya juga tadi saya mau sampaikan lagi ke Pastor Felix ya kalau saya lihat dari tadi penjelasan Pastor Felix ya memang ada prosedur-prosedurnya gitu ya ada protokolnya tapi saya juga nggak lihat juga protokolnya ini sudah sampai di mana padahal kan tanggal 20 ini kan harus jadi hukum kan Pastor kan di gereja gitu loh nah ketika membuat protokol itu jangan sampai juga sama seperti kondisi hukum positif di Indonesia yang membebani korban lagi gitu loh protokol itu haruslah berpihak pada korban dan membangun keadilan rasa keadilan itu gitu loh jadi jangan sampai nanti kita sudah punya pengalaman di hukum positif seperti ini protokol di gereja juga sama gitu loh apa bedanya pada komitmennya paus lebih tajam lebih keras gitu loh ya menghukum keras menghukum tegas pada pelaku perbuatan pencabulan dan juga kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan nah ini ini yang saya mau ajak gitu loh nanti ketika membuat protokol juga harus jangan sama jangan malah jadinya menyembunyikan pelaku begitu loh mengamankan pelaku yang seharusnya mengamankan korban melindungi korban mendampingi korban nah itu terima kasih terima kasih bang tigor untuk penjelasannya apakah ini pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya adalah ini untuk bang tigor lagi pertanyaannya bang sebagai umat apa yang bisa dilakukan bila mengetahui dan atau menduga ada tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan untuk paroki apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini silahkan bang tigor ya jadi dengan pengalaman depok ini juga suster ya kami dengan teman-teman di kakak PMPKW akan membangun sebuah niat membangun paroki ramah anak dan perempuan nah sampai juga nanti membuat protokol atau prosedur kalau ada indikasi-indikasi seperti itu tapi sebelum ada indikasi tadi pencegahan dengan membangun paroki yang ramah anak dan perempuan itu yang harus dibangun dulu yang mencegahnya seperti itu kalau sudah ada nanti kan juga ada paroki-paroki harus punya protokol tapi ya susah juga ya kuskupan-kuskupan aja pastor belum punya ya protokol apalagi paroki nah ini yang kita mau kita mau ini gitu loh ya selama belum ada protokol itu ya pakai saja paroki bikin tim itu yang kami lakukan bikin tim seperti apa segala macam ini sedang kita susun gitu bagaimana mengamankan anak-anak dan perempuan dari tindak kekerasan sexual dan pencambulan di kalangan paroki gitu loh di lingkaran paroki itu jadi kalau ada ya laporkan saja tapi kan di paroki itu ada juga sebetulnya seksi keadilan perdamaian harusnya ini bisa difungsikan di paroki-paroki kan di ya di di kuskupan-kuskupan juga ada komisi keadilan perdamaian harusnya bikin lah ya kuskupan-kuskupan itu dan lewat komisi keadilan perdamaiannya nah ini juga jadi keprihatinan saya dengan teman-teman di KKP PMP KWI ternyata teman-teman di KKP di kuskupan itu juga perspektifnya macam-macam ya melihat persoalan kekerasan dan pencabulan ya karena seksual nah ini juga jadi concern saya sama sekretaris komisi sedang menyiapkan sebuah rakyat proses penampingan buat KKP-KKP di kuskupan-kuskupan gitu loh untuk masalah ini karena mendesak ini kan dengan kasus Depok ini kan akhirnya masyarakat menjadi sadar nih sekarang ya kiri aja jadi sadar kita jadi sadar nah ini harus disikapi oleh KKP-KKP KJ eh KKP-KKP di kuskupan ya supaya siap kalau ada seperti ini gitu loh jangan-jangan jadi gagal jadi jadi apa bingung gitu jadi panik ambil sikapnya begitu nah ini kami coba siapkan itu susten terima kasih Bang Tegor ya untuk jawabannya saya rasa sangat jelas dan ini ada pertanyaan beberapa kali bertanya tetapi ini ada beberapa yang sedikit sama ini pertanyaan ditujukan kepada Ramo Velik dalam pandangan pastur dengan penyelesaian mediasi atau kekeluargaan yang diambil keuskupan Belu dalam kasus pastur A apa strategi yang penting untuk mengusut kasus-kasus kekerasan seksual atau eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak oleh para pastur silahkan pastur Felix ya terima kasih koreksi sedikit karena ini disiarkan publik tidak ada keuskupan Belu keuskupan Atambua kejadiannya saya dengar dan kita berdialog dengan teman-teman kita yang di Komisi Keadilan dan juga Tribunal Keuskupan Atambua dan akhirnya dibuatkan pernyataan bagi saudara-saudara yang mau mendengar penjelasan dari Komisi Keadilan Perdaman Tribunal Keuskupan Atambua itu sedimuat beberapa hari lalu dan itulah yang kami saya bisa katakan di sini sedangkan kalau sikap pribadi ya tentu dalam diskusi ini saya sudah bicara banyak juga dan tentu bisa tahu sikap saya seperti apa pertama memang ada kekurangan di sini kalau kita atau kami harus menelidiki faktor-faktor pemicu kekerasan itu itu multi multidimensional sebabnya kita semua tahu kedua betul harus diambil tindakan yang jelas supaya umat itu tidak bingung dan itu kemarin yang kami tanggah di Atambua itu penjelasannya melalui Kongsus Kusat Penemboa tapi karena ada pelaku tindak kekerasan itu si A itu eh bukan si A pengrusakan itu sudah memuatnya di medsos dan kami tidak langsung menanggapi tetapi kami mengikuti kasusnya dan melihat apa yang terbaik untuk dua pelah pihak dan itulah penjelasan dari Kongsus Kusat Penemboa tentang pelaku pengrusakan dan karena pengrusakan dia ditahan polisi kemudian dilepas kembali dan dia bersangkutan pelaku pengrusakan itu sudah bertemu Bapak Uskup Atambua kemarin sedangkan soal latarolakan itu karena saya juga baru bertugas di keuskupan ini bulan Januari tapi saya sudah mendengar banyak kita harus melihat faktor pemicu pemicunya sampai mendorong orang itu melakukan perbuatannya apa dan kita menunggu pelakunya juga bertanggung jawab menjelaskan nah disinilah kami harus berhati-hati artinya tidak menutupi tetapi terbuka mengikuti masalahnya demi perdamaian dan keadilan untuk dua belah pihak kalau ibu saudara-saudara disini bertanya dari Kabupaten Timur Tenggara Utara tentang kasus kemarin tentang hal itu tentang kejadian itu ikutilah penjelasan dari keuskupan ekom soskus penatumbua terbita terakhir tadi pagi saya bertemu Bapak Uskup menyampaikan per saya pelakunya sudah datang dan membangun komunikasi dengan Bapak Uskup selanjutnya kami mengikuti APM Bapak Uskup dengan pelaku bicarakan dan tindakan hukum berikut apa kami siap untuk menempuh jalan itu itu dalam arti penerapan prinsip-prinsip keadilan bagi pihak Uskupan dan bagi pelaku kira-kira itu saya tidak bicara kasus-khusus ini karena itu masih dalam proses penyelesaian ini tanggapan pribadi saya hukum kanonik jelas ada prosedurnya prosesi jelas harus akan diambil tindakan dan itu Bapak Uskup dan Pak Uskup Indonesia pasti menyadari hal ini saya sedikit bukan mencurigai begitu banyak tanggapan melalui mass media gereja tidak dipimpin oleh mass media gereja dipimpin oleh hirarki Paus dan para Uskup kami pelayan gereja Bapak Tigor maaf ini prinsip kita semua melayani tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kegembalan dilakukan oleh para Paus dan melalui Bapak Uskup apapun yang akan dibicarakan diputuskan untuk hukum tentang penghapusan tindak kekerasan kami akan terus terang harus membaca dulu teksnya kami bicara ke dalam memahami apa yang di DPR DPR bicara habis nanti di dana hukum banyak juga yang tidak berjalan sepemestinya tapi saya berharap kita tidak kehilangan harapan karena banyak korban sudah berjatuhan itu 10 ribu lebih dari tahun 2014 sampai 2017 itu pada pengalaman pribadi itu 75% ada 20% oleh komunitas dan 3% oleh negara masalah ini masalah ini agak komples tentu Bapak Tigor di Jakarta punya akses yang lebih luas daripada saya ini pastor desa terima kasih sister ada yang bertanya banyak di dalam tapi kira-kira saya baca apa yang saya omong ini mungkin menjawab concern mereka selanjutnya kita nanti berdialog melalui facebook atau melalui hal-hal lain baik terima kasih pastor Felix jadi kalau ada yang masih ingin membutuhkan penjelasan juga bisa melalui telpon atau email pastor pribadi sehingga nanti akan di-share emailnya pastor dan teleponnya supaya ada yang mau kirim pertanyaan ke pastor silahkan langsung karena memang ada beberapa pertanyaan yang sifatnya spesifik di tempat tertentu itu juga lalu menyangkut kasus yang tertentu juga lalu mungkin ini ada pertanyaan untuk Bang Tigor bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak apakah tindakan kekerasan tersebut sesuai dengan HAM mohon penjelasannya silahkan Bang Tigor pertanyaannya itu tindakan siapa sesuai dengan HAM tindakan pelaku atau tindakan apa saya tidak jelas pertanyaannya tadi bisa bisa dengar saya pertanyaannya tadi kan katanya apakah tindakan itu sesuai dengan HAM itu tindakan siapa tindakan pelaku atau tindakan gereja atau tindakan negara maaf ya Bang Tigor silahkan pertanyaannya tadi kurang jelas terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak apakah tindakan kekerasan tersebut sesuai dengan HAM oke ya ini ini kasus atau tindakan dalam kasus-kasus kekerasan seksual ini bukan semua sekedar kejahatan hukum menurut saya kalau saya lihat ini kan ini sudah kejahatan kemanusiaan makanya tadi saya sampaikan pendekatannya bukan cuma hukum kacamata hukum tapi pendekatannya kaca kemanusiaan dalam penyelesaian begitu jadi ini sudah ekstra ordinary langkah-langkahnya juga harus lebih gitu loh ya karena ini sudah pelanggaran HAM ini pelanggaran HAM asasi apa kejahatan-kejahatan dalam apa kekerasan seksual dan pencabulan begitu jadi penanggaran ini juga harus ekstra makanya tadi saya mengajak kita melihatnya ini juga harus ekstra bukan cuma membangun sebuah prosedur tapi pendekatannya adalah tadi karena ini kejahatan kemanusiaan dan melanggar hak asasi makanya pendekatannya adalah berpihak pada korban untuk membangun keadilan itu hakikatnya pendekatan-pendekatan kemanusiaan begitu itu yang saya mau sampaikan terima kasih Pak Tigor sudah jawab Pak Tigor sudah jawab kita sudah pada akhir dari pertemuan ini dan dari penjelasan semua narasumber dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita mendapatkan diperkaya dengan banyak hal pada intinya bahwa keperpihakan dan keadilan para korban itu dijunjung tinggi lalu kemudian bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak pelecehan seksual itu termasuk dalam kejahatan kemanusiaan jadi tidak main-main tidak hanya kejahatan apa tapi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kita sepakat bahwa gereja juga tidak menyembunyikan pelaku tidak melindungi penjahat kalau Pastor Felik tadi mengatakan begitu gereja tidak melindungi penjahat atau menyembunyikan penjahat saya rasa lalu kita sepakat untuk sebagai pelayan gereja ataupun sebagai penggiat dan aktivis di masyarakat kita saling mendukung bagaimana agar kejahatan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak ini mendapatkan keadilan dan yang terakhir ini bahwa sikap gereja terhadap RUU PKS kita sangat mendukung dan mendorong maka disini pertanyaannya adalah apa upaya konkret gereja Indonesia agar dukungan kita terhadap RUU PKS ini secara jelas diwujudkan sehingga nanti bentuknya seperti apa mungkin kita suatu saat juga harus bertemu lagi berpikir bentuk dukungannya itu seperti apa kalau kita mendukung RUU PKS yang sekarang didrop oleh DPR karena kasus-kasus yang sedemikian banyak saya rasa itu jajah dari saya terima kasih untuk suster sisil dari Atambua dan Tribunal Keuskupan Atambua yang menyelenggarakan pertemuan ini dan saya persilahkan suster sisil untuk menutupnya silahkan terima kasih untuk para narasumber dan semua peserta terima kasih dan berjalan cukup panjang karena terima kasih terima kasih untuk para narasumber para para Svd band negara suster Svd dan juga terima kasih untuk admin di Bivor Bivor sangat merasa bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan ini karena banyak masukan-masukan yang kami dapatkan baik dari semua dari orang dari orang yang sesuai dalam tanya-jawab untuk meningkatkan keadaan kami terutama kami berhormat keperasaan untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan saya sendiri sudah menjadi semua juta menjambing perempuan dan anak korban kekerasan sudah ribuan baik untuk korban kekerasan maupun korban yang menjadi dan kepercayaan yang kami akan membuat semoga semua ini berjalan jadi ini dalam 20 tahun kita semua bersyukur untuk semua tidak hanya untuk kita tetap berubah untuk masyarakat kepada umannya dan ini disiarkan langsung juga dari biskuk biskuk saya langsung juga menyiarkan ini semoga 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 kita dan untuk menyebabkan menyebabkan untuk itu saya mohon Dr. Felix menutupi doa dan menutupi semua mari berdoa bersama yang katolik saya persilahkan mengikuti doa ini yang saya pimpin menurut sebagai seorang anggota gereja katolik yang lain berdoa menurut agama masing-masing dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Engkau diutus Bapak untuk menyelamatkan setiap orang semua manusia pada kesempatan ini kami berterima kasih karena melalui bimbinganmu melalui para moderator dan Sustus dan teman-teman kami saling membagi beberapa hal yang penting untuk keselamatan kami terutama untuk para korban agar kami bisa menemukan jalan terbaik baik melalui tindakan maupun melalui undang-undang yang membantu kami memahami masalah ini dan menemukan jalan keluar untuk mencapai situasi yang lebih bagus untuk para korban dan kami sendiri dan gereja menjadi tanda persaudaraan perdamaian keselamatan bagi setiap orang yang mencari keadilan di dalam gereja maafkanlah kami Tuhan karena kami manusia yang masih lemah kami lakukan tindakan yang sebenarnya tidak terjadi dalam gereja terhadap sesama tapi kenyataan kami telah melakukannya kami berdosa ampunilah umatmu ampunilah kami semua berkatilah kami semua dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Admin perlu pengumuman atau apa Admin Baik terima kasih terima kasih sudah bertahan sampai siang ini terima kasih banyak Suster Cecilia Pastor Felix Langtigor Suster Ehtesia siaran ini akan kita ulang di Youtube di Youtube Daya Koisis nanti silahkan melihat siaran ulangnya atau bisa juga melihat di Facebooknya Suster Cecilia demikian terima kasih semua sampai jumpa terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalimantan Terima kasih Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penyelenggara dari Atambuha Adminnya dari Kalimantan Moderator dari Jakarta Ini yang namanya luar biasa Networking Terima kasih untuk semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Suster Cecilia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih